Warga menggelar aksi lomba mancing di tengah jalan, tepatnya di jalan lintas desa Kurotidur, kecamatan Arga Makmur, Bengkul Utara. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang meminta agar jalan yang kewenangannya ada pada pemerintah provinsi Bengkul ini dapat segera diperbaiki. Parahnya kerusakan jalan dan tingginya air yang mengkenak membuat sepeda motor tidak lagi dapat melintas sehingga dibuat jalan alternatif. Sedangkan kendaraan roda 4 harus sangat berhati-hati saat melintas. Dikatakan Ferry, salah seorang warga yang tinggal tepat di depan jalan rusak, kerusakan jalan penghubung Kabupaten Bengkul Utara dan Kabupaten Lebong ini sudah terjadi sejak 3 hingga 4 tahun lalu. Ketika hujan turun, maka air di jalan ini sudah tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Bahkan dikatakan sudah beberapa kali insiden laka tunggal, baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan truk bermuatan terjadi di jalan tersebut. Masyarakat meminta agar pemerintah dapat segera mengambil kebijakan perbaikan jalan. Mulai parahnya ini kapan, Pak? Hampir setahun ini, Pak. Ini kan lagi kemarau, Pak. Kalau hujan bagaimana, Pak? Kalau hujan, ya banjir besar. Banjir besar itu? Itu kan kita tengok motor sudah bisa lewat lagi, ya? Ya, betul. Maka dikasih jalan alternatif di atas itu, kan? Biar kita membantu-bantu masyarakat yang anak sekolah bisa lewat, gitu kan? Kalau dibiarkan saja tidak ada jalan itu kan termatis banyak celakaan di sini, kan? Banyak mobil yang macet, Pak? Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.